Intro Awalnya gue cukup skeptis dengan series ini apalagi mengangkat premis mengenai pembunuhan yang menurut gue salah satu premis yang rumit dalam segi ceritanya jika tidak di tangan orang yang benar Ditambah lagi karena peran utama dalam series ini ditujukan kepada Selena Gomez yang gue sendiri belum pernah menyaksikan ia memainkan peran Namun ternyata dugaan gue salah, dia bisa berakting ternyata Series ini tuh bener-bener bikin gue takjub Mulai dari ceritanya, acting pemainnya, dan rasa penasaran yang dikasih Apalagi ini series kan update tiap minggu kan ya Jadi harus sabar dulu nungguin episode berikutnya bakalan kayak gimana Only Martyrs in the Building ini tayang di Disney Plus Hotstar ya tanggal 3 September kemarin Walaupun sudah tayang duluan di Hulu akhir Agustus lalu dan series ini sudah bisa kalian tonton 3 episodenya dulu dari 10 episode yang akan disuhukan dengan durasi yang singkat kurang lebih 30 menitan lah Series ini menceritakan tentang terjadinya bunuh diri yang berada di sebuah apartemen dan karena merasa ada kejanggalan 3 orang yang dipertemukan dengan tidak sengaja yang sama-sama memiliki ketertarikan dengan sebuah podcast mengenai misteri pembunuhan berjudul All is not right in Oklahoma Dan ketiga orang yang dipersatukan dengan tidak sengaja yaitu Charles Haden Savage yang diperankan oleh Steve Martin Oliver Putnam yang diperankan oleh Martin Short dan Mabel yang diperankan oleh Selena Gomez Mereka melakukan penyelidikan sendiri untuk mengungkap sebuah kematian tersebut dengan membuat sebuah podcast Karena ini adalah series yang berfokus dalam misteri pembunuhan Jelas, hal yang paling disoroti adalah pengungkapan misteri tersebut Namun menurut gue, series ini lebih santai, pelan-pelan dan gak mau buru-buru yang menjadikan series ini nyaman untuk ditonton Ditambah dengan karakter Charles dan Oliver yang membuat beberapa guyonan ringan yang benar-benar pas Gak terlalu berlebihan sehingga misteri dan pengungkapan pembunuhannya itu tetap mencolok dan gak pudar Series ini mempertimbangkan karakterisasi setiap individu yang ingin mereka soroti Dan secara kreatif mengeksplorasi bagaimana menyajikan setiap episode sesuai dengan ciri-ciri tersebut Ada beberapa fastback cerita juga mengenai latar belakang dari ketiga karakter utama yang membuat kita lebih mengenal mereka Dan ini yang menjadikan ceritanya lebih kompleks dan terlengkapi Selain itu, chemistry antara tiap pemainnya benar-benar dapet banget Selena Gomez yang awalnya gue rasa bakal jadi beban ternyata dia bisa membaur bahkan berakting sangat baik menurut gue Tapi jika kalian menyukai misteri pembunuhan yang serius dan menegangkan Menurut gue kurang cocok dengan series ini Karena only murderers in the building bukan hanya berfokus tentang pengungkapan misteri doang Tetapi ada kisah persahabatan yang menyentuh hati disini Selain itu, series ini lebih tenang, santai, bukan tipikal yang mencekam atau menegangkan Tapi lebih penasaran dan menyenangkan karena dibumbui dengan humor ringannya Ya, walaupun ada beberapa jokes yang miss Baiklah, sekian video gue Terima kasih yang sudah menonton video ini Mohon maaf apabila ada salah kata Tetap jaga kesehatan Selalu pakai masker Kalau keluar rumah, tetap jaga jarak Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas Sampai jumpa di lain video Terima kasih dan jangan lupa bertobat Terima kasih telah menonton!